Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Salam sehat, salam semangat Berjumpa lagi bersama Ibu Ningsi Hmm, ada yang tau kita mau belajar apa? Ya, kita mau belajar ilmu pengetahuan alam Tapi kira-kira pokok bahasan kita hari ini apa ya? Pada materi sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari tentang jenis gaya Salah satunya adalah gaya otot Hari ini kita akan mempelajari jenis gaya apa ya? Sebelum itu, untuk menambah keberkahan hari ini Yuk sama-sama angkat kedua tangannya kita berdoa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robi, zini, ilma, warun, zukmi, fahman, amin Baik teman-teman, jenis gaya yang akan teman-teman pelajari hari ini adalah gaya listrik Apa itu gaya listrik? Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh aliran muatan negatif suatu benda Muatan negatif ini biasa disebut dengan elektron Gaya listrik dibagi menjadi dua macam Yaitu listrik statis dan listrik dinamis Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam Dan perpindahan arusnya pun terbatas Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir melalui rangkaian listrik Hmm, kira-kira peristiwa apa ya yang berkaitan dengan listrik statis dan listrik dinamis? Yuk kita saksikan bersama ilustrasi pada video berikut ini Pernahkah teman-teman merasakan sensasi kesetrum ketika memegang keno pintu seperti ilustrasi berikut ini? Kira-kira kenapa ini bisa terjadi? Hal ini karena muatan positif pada keno pintu bertemu dengan tangan kita yang bermuatan lebih negatif atau memiliki elektron yang lebih banyak Peristiwa kedua yang akan kita bahas adalah thunder atau petir Cahaya yang dibentuk oleh petir terjadi karena gerakan elektron atau muatan negatif yang menarik muatan positif baik itu di bumi atau antar awan itu sendiri Hmm, ternyata kilat yang terlihat sampai ke bumi karena muatan positif yang ada di bumi ya teman-teman Eits, jangan lupa Pada petir juga terdapat suara gemuruh ya Nah, gemuruh petir ini terjadi karena adanya muatan elektron yang terus menerus tarik-menarik dengan muatan positif yang ada di awan Oke teman-teman, yuk sekarang kita coba lihat percobaan tentang listrik statis berikut ini Alat dan bahan yang digunakan adalah dalon, gunting, kertas, dan sisir Dimulai dengan kertas Kertas ini akan kita suap menjadi potongan-potongan yang lebih kecil Kemudian sisir yang sudah kita siapkan, kita gosok-gosokkan ke rambut atau kita juga bisa gosokkan ke kain ya Sisir ini akan bermuatan lebih negatif dari sebelumnya karena mendapatkan elektron dari rambut Setelah kita gosok-gosokkan ke rambut, yuk sekarang kita sama-sama meletakkan sisir ini di atas kertas Kita lihat apa yang terjadi Wah, ternyata kertasnya akan tertarik oleh sisir yang sudah kita gosokkan ke rambut Hal ini karena sisir mengandung banyak muatan elektron yang bisa menarik kertas-kertas tersebut Oke teman-teman, untuk percobaan balon dan rambut akan kita lakukan ketika zoom meeting ya Baik teman-teman, jika teman-teman sudah mengetahui peristiwa yang berkaitan dengan listrik statis Yuk sekarang kita lihat peristiwa dari listrik dinamis Listrik dinamis merupakan listrik yang mengalir melalui rangkaian listrik Yuk sekarang kita lihat rangkaian listrik berikut ini Arus listrik dapat mengalir karena adanya bahan konduktor di dalam kabel sehingga dapat mengalirkan arus listrik Alur listrik yang mengalir ini disebabkan oleh gaya listrik Nah arus listrik ini menyebabkan peralatan listrik yang ada di rumah kita semua bisa digunakan Seperti lampu, rice cooker, kulkas, rika, AC, dan lain-lain Adanya gaya listrik ini dapat memudahkan kehidupan kita sehari-hari Baiklah teman-teman semua, pembelajaran kita hari ini telah selesai Yuk sama-sama kita ucapkan handalah Alhamdulillahirrabilalamin Pertemuan selanjutnya, kira-kira kita akan bahas jenis gaya apa ya teman-teman Materi selanjutnya adalah gaya magnet dan gaya gravitasi Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh